Telapak Setan Jilid 22 Dalam hati Gak Inling menghela napas dih, dengan serius jawabnya. Harap Lengcu suka memaafkan atas jawabanku yang tak tahu diri ini, soal benci, kecuali terhadap orang-orang yang menghancurkan keluargaku, aku tak pernah membenci kepada siapapun, karena itu selama aku masih hidup. Aku harus membunuh orang, membunuh sampai orang-orang itu lenyap semua dari muka bumi, gadis suci dari nirwana dengan hatinya lega ia angkat kepalanya dan tertawa, wajahnya yang cantik kelihatan bertambah memikat hati. Dengan termanggu-manggu Gak Inling memandang senyumannya yang polos dan manis sementara dalam hati berpikir. Mengapa ia tertawa dengan begitu manisnya, aku dapat membantu dirimu untuk membunuh habis orang-orang itu, kata gadis suci dari nirwana sambil tertawa. Engkau benar dengan wajah bersungguh-sungguh gadis suci dari nirwana mengangguk, asal engkau tidak membenci diriku, aku akan menyembuhkan penyakit yang kau derita, selama berapa hari ini engkau berpikir aku pun ikut berpikir, aku adalah manusia, engkau harus tahu, aku adalah manusia, aku tak mau hidup menuruti segala tata kera yang serba tetek bengek, Aku punya hak untuk merasakan kebahagiaan hidup sebagai manusia, aku dapat meninggalkan segala sesuatu yang kumiliki, mengapa tanya seng pemuda keheranan. Karena kau jawab gadis suci dari nirwana dengan wajah bersemu merah. Karena aku benar, karena engkau sejak semula aku sudah tidak ingin menjabat sebagai lengcu lagi, sekarang kau, kau dalam hatimu hanya dendam dan sakit hati, Karena itu engkau tidak tahu kecuali dendam dan benci sebenarnya masih ada kesepian, gak inling merasa makin tidak tentram, ia bukan seorang pemuda tolol, ia pun mempunyai daya pikir yang tajam dan cerdas. Dengan pandangan bersungguh ditatapnya wajah gadis itu dengan sekejap kemudian berkata, Lengcu, engkau pasti bakal menyesal jangan tanggil aku lengcu, aku bernama Pek Giyokji, engkau harus tahu bila mana seorang manusia hendak mengejar apa yang dipikirkan dan diharapkan dalam hati kecilnya kendati pun harus mati. Karena itu, dia pun merasa rela dan ikhlas, gak inling menjadi sangat terperanjat, serunya tanpa terasa. Lengcu oha tidak, nona Pek, kau, engkau tak usah banyak bicara lagi, kata Pek Giyokji sambil gelengkan kepalanya, aku sudah ambil buah pembunah racun tersebut, ia bangkit dan berjalan menuju keluar pintu. Memandang bayangan tunggunya yang berlalu dari ruangan, gak inling duduk melongot, ia tak tahu harus merasa girang atau berduka. Pada saat itu, mendadak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat dari depan pintu seorang gadis berpakaian ringkas melayang turun tepat di hadapan Pek Giyokji, dengan napas tersengal-sengal serunya. Lapor lengcu, celaka aduh celaka, ada apa tanya gadis suci dari Nirwana Pek Giyokji dengan alis matu berkenyit. Perempuan itu tarik napas panjang-panjang dan menjawab. Barusan di atas bukit telah kedatangan dua orang musuh, nenek seruling perak tongkat emas dan belasan murid penjaga pintu telah terluka semua di tangan mereka. Sekarang tiga tua pelindung gunung besertalan In Lojin dan Chiang Leong Sian sekalian sedang mengurung mereka berdua, namun posisi masih tetap tidak seimbang. Oleh karena itu peramal sakti Chiang Pue menitahkan Teo Chu untuk melaporkan kejadian ini kepada Leng Chu, Gak Inling yang mendengar laporan itu merasakan hatinya bergetar keras, pikirnya. Jago lihai dari manakah yang telah datang menyatroni bukit ini? Kenapa sampai tiga jago pelindung bukit pun tidak mampu menahan serbuan mereka berdua? Sebenarnya siapakah kedua orang ini berpikir sampai di situ, tanpa terasa sorot matanya dialihkan ke atas wajah gadis suci dari Nirwana. Napsu membunuh yang amat tebal menyelimuti wajah gadis suci dari Nirwana yang tenang, jelas setelah mendengar anak buahnya banyak yang terluka, hawa amarahnya telah berkobar. Dengan sorot metu berkilat segera tegurnya. Macam apakah kedua orang itu yang seorang adalah gadis muda berparas cantik sedang yang lain adalah nenek tua bermuka penuh keriput sehingga jeleknya seperti setan yang paling lihai adalah gadis tersebut? Belum sampai dua gebrakan ciampu es ruling perak sudah roboh terluka di tangannya, mendengar laporan itu gadis suci dari Nirwana merasa semakin terperanjat, pikirnya lagi. Ilmu silat yang dimiliki orang ini kemungkinan besar tidak berada di bawah kepandaianku, aku harus segera pergi ke sana, berpikir sampai di situ ia lantas berpaling dan memandang sekejap ke arah Gat Inling. Tampaklah pemuda itu berdiri kaku di situ seakan-akan sedang memikirkan satu persoalan sehingga tidak mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan. Sesudah tertegun sejenak, gadis sipek itu lantas bertanya kembali. Apakah mereka terangkan apa maksud kedatangannya mereka berkata hendak mencari lengcu gadis suci dari Nirwana tidak ragu-ragu lagi, ia berpaling ke arah Gat Inling dan berseru. Tunggu saja di sini, aku sebentar saja akan kembali tidak menunggu jawaban dari si anak muda itu lagi, dia segera enjotkan badannya dan berlalu dari sana. Gat Inling sama sekali tidak mendengar apa yang diucapkan gadis tersebut, benaknya masih juga berputar memikirkan kejadian itu. Suatu ketika, seakan-akan telah menyadari akan sesuatu ia bergumam seorang diri. Pasti dia, pasti dia, satu bulan sudah hampir lewat, ia pasti telah berhasil meyakinkan ilmu silatnya jauh lebih cepat dari waktu yang ditentukan, aku harus segera pergi ke sana. Nona, kalau tidak maka kedua belah pihak pasti sama-sama akan menderita kerugian besar ketika dilihatnya gadis pelapor tadi masih berada di situ, buru-buru serunya. Nona, dapatkah aku minta tolong kepadamu untuk menghantar aku pergi ke tempat kejadian itu? Rupanya gadis itu merasa jauh lebih lega setelah menyaksikan lengcunya berangkat ke situ, mendengar permintaan itu segera jawabnya. Kalau memang begitu, mari kita segera berangkat bagaimana kalau aku minta tolong kepada Nona untuk membantu diriku ujar pemuda itu lagi dengan muka berubah menjadi merah padam. Gadis itu kelihatan tertegun, kemudian dengan wajah merah, tegurnya. Bukankah engkau adalah yang bernama Gak Inling sedikit pun tidak salah siapa yang tidak tahu kalau Gak L. Inling memiliki ilmu silat yang maha dasyat, aku tidak berani unjuk kejelekan di hadapanmu, sekali lagi paras muka Gak Inling berubah menjadi merah padam, katanya dengan tawa. Di kolong langit siapa yang tidak tahu kalau Gak Inling sudah mendekati saat ajalnya oh 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 jadi ilmu silatmu telah punah seru gadis itu dengan wajah tertegun. Gak Inling mengangguk, sambil tertawa sahutnya. Kalau tidak begitu, aku tidak akan berani merepotkan diri Nona. Gadis itu melirik sekejap ke arah Gak Inling, sementara dalam hati kecilnya berpikir. Paras muka pemuda ini memang luar biasa tampannya, tidak aneh kalau lengcu begitu terpikat hatinya kepada dirinya, tetapi sikap orang ini terlalu angkuh dan tinggi hati, sekalipun sedang memohon bantuan orang lain namun perkataannya sama sekali tidak mengandung nada memohon, si kau akan orang lain pasti akan membantu dirinya. Walaupun dalam hati berpikir demikian, mau tak mau tak urung juga dia ulurkan tangannya untuk menggandeng tangan Gak Inling, katanya. Baiklah, aku akan unjuk kejelekan di hadapanmu, sambil njotkan badan ia meluncurkan ke arah depan. Ilmu silat yang dimiliki anak murid di bawah Panjie Outileng rata-rata lihai semua walaupun gadis ini hanya seorang jago kelas 3 namun kecepatan gerak tubuhnya tidak bisa dibandingkan dengan jago-jago persilatan pada umumnya. Dalam sekejap mat mereka telah tiba di depan sebuah hutan lebat, tampaklah di atas tanah berbaris belasan orang jago perempuan dari Panjie Outileng, sementara gadis suci dari Nirwana Pek, Giyokji sendiri sedang berdiri saling berhadapan dengan seorang darah cantik. Ketika berada sepuluh tombak dari kalangan, Gak Inling sudah dapat melihat jelas paras muka gadis itu, hatinya segera terjelos dan gumamnya seorang diri. Oh oh rupanya benar-benar dia gadis itu bukan lain adalah Hoa Yan Hun beserta Kui Bin Popo. Tatkala gadis si Hoa itu menyaksikan kemunculan Gak Inling, dengan riang gembira ia segera berseru. Engko Ling, ternyata engkau benar-benar berada di sini sementara itu Gak Inling telah maju ke depan, setelah memandang sekejap ke arah darah itu tegurnya. Adik Hun, mengapa tanpa sebabmu sabab engkau telah melukai begini banyak orang Hoa Yan Hun tertegun? Aku telah mengetahui bahwa engkau berada di sini, tetapi mereka tidak memperkenankanku masuk ke dalam serunya. Sementara itu Kui Bin Popo yang berada di sisinya telah berseru dengan nada dingin. Gak Inling, aku lihat gerak-gerikmu di tempat ini bebas sekali benar, Popo jadi kalau begitu engkau rela datang ke maritanya Kui Bin Popo lagi dengan sorot mece berkilat. Gak Inling takut, kalau mereka menaruh rasa salah paham, buru-buru ia mengangguk membenarkan. Benar sahutnya. Paras muka Hoa Yan Hun berubah bebat dengan gusar ia lalu berteriak. Kenapa engkau tidak menunggu aku keluar dahulu baru datang kemari mungkin, ia sudah sama sekali melupakan dirimu, sambung Kui Bin Popo dari sisinya. Kui Bin Popo bukanlah seorang manusia yang tidak mengerti urusan, akan tetapi dari gerak-gerik Gak Inling yang dibawa ke tengah gelanggang oleh murid perempuan di bawah Panjie Au Tileng, telah salah menganggap bahwa pemuda itu sudah lama sekali berdiam di sana, atau dengan perkataan lain telah melupakan Hoa Yan Hun. Meskipun cantik dan manja, sebenarnya Hoa Yan Hun adalah seorang gadis yang beratak berangasan, mendengar perkataan itu paras mukanya berubah hebat, sepasang matanya yang jeli menatap wajah pemuda itu tanpa berkedip serunya. Sungguhkah itu Enci Hoa, tegur gadis suci dari Nirwana Pek Giyok Ji dengan suara dingin, jangan lupa bahwa tempat ini adalah daerah kekuasaan Siaw Muai. Hoa Yan Hun tertawa dingin. Ih, eh, 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 engkau anggap dengan kekuatanmu senggup untuk melindungi dirinya gadis suci dari Nirwana segera maju dua langkah dan berdiri di depan Gak Inling, sambil tertawa dingin serunya pula. Ha, em, em, aku rasa engkau masih beium mampu untuk melukai dirinya, dalam keadaan seperti ini Gak Inling dibikin kebingungan setengah mati, ia tak tahu apa yang harus dilakukan dalam keadaan seperti ini. Mimpi pun tak pernah menyangka kalau Hoa Yan Hun yang masih polos dan hijau dapat berpikir sejauh ini, tentu saja pemuda itu tak tahu bahwa kehadiran gadis suci dari Nirwana telah menimbulkan suatu perasaan tertentu dalam hati Hoa Yan Hun. Sementara itu ketika dilihatnya gadis suci dari Nirwana melindungi pemuda itu mati-matian sedang Gak Inling sama sekali tidak menampit perlindungannya itu, dalam hati kecilnya Hoa Yan Hun merasa semakin percaya bahwa Gak Inling telah melupakan dirinya, api cemburu berkobar dalam dadanya mengobarkan nafsu membunuh dalam benaknya. Dengan pandangan dingin ia memandang sekejap ke arah si anak muda itu, kemudian serunya. Gak Inling, aku telah salah menilai dirimu adikun, jangan salah paham seru pemuda itu sambil melangkah maju setindak ke depan. Salah paham Eje Hoa Yan Hun sambil tertawa dingin, Gak Inling engkau masih ingin cari alasan Chiang Leong Sian yang berada di sisi kalangan tak dapat menahan diri lagi, ia segera menimberung. Sebenarnya setiap manusia mempunyai pilihannya sendiri-sendiri, bagaimanapun juga lengcu ini jauh lebih bagus daripada engkasi budak liar. Karena hampir saja jatuh kecudang di tangan gadis itu, jago tua ini ingin melampiaskan rasa mendongkolnya lewat ucapan yang tajam. Tapi ia lupa bahwa Gak Inling pada saat itu berada kurang lebih lima dipadi hadapan gadis tersebut. Paras muka Hoa Yan Hun kembali berubah hebat, tegurnya ketus. Gak Inling, benarkah begitu si anak muda itu menghela nafas panjang? A-a-a-i-i. Adikun, engkau anggap mungkinkah aku bisa berubah sebanyak itu? Hoa Yan Hun tertawa terkekeh-kekeh, mendadak dia ayun tangan kanannya sambil berseru. Mungkin saja kalau engkau telah berubah, segulung angin pukulan yang menyesakan nafas langsung meluncur ke depan menghajar dada pemuda itu. Air muka gadis suci dari nirwana berubah menjadi dingin, tiba-tiba dia ayunkan telapraknya pula untuk menyambut datangnya serangan tersebut. Gak Inling menggertak gigi kencang-kencang, ia lalu loncat maju ke depan menghadang di antara kedua orang gadis itu, di tengah kesunyian yang mencekam seluruh jagad berkumandanglah dua kali jeritan kaget. Kedua orang gadis itu sama sekali tidak menyangka kalau Gak Inling bakal melakukan tindakan seperti itu. Serangan yang dilancarkan Hoa Yan Hun tadi walaupun kelihatan ringan dan sederhana sekali, namun dalam kenyataan telah mempergunakan segenap kekuatan tubuh yang dimilikinya, karena dia tahu bahwa gadis suci dari nirwana pasti akan turun tangan dan tidak membiarkan pemuda itu terluka di tangannya. Gadis suci dari nirwana sendiri pun dapat menebak isi hati lawannya, tentu saja dalam serangannya tadi dia pun telah mengerahkan segenap kekuatan yang dimiliki. Sepintas lalu gerakan yang dilakukan kedua orang gadis itu sama-sama enteng dan ringannya, dalam kenyataan mereka berdua sama-sama merasa tegang sehingga sukar dilukiskan. Dengan kata-kata, sebab kedua belah pihak sama-sama telah menyadari akan kemampuan yang dimiliki lawannya. Ikut sertanya Gak Inling secara tiba-tiba tadi sama sekali berada di luar dugaan dua orang gadis itu, karena mimpi pun mereka tak pernah mengira kalau Gak Inling bisa menyambut datangnya ancaman tersebut dengan tubuhnya. Tenaga dalam yang dimiliki dua orang gadis itu sama-sama telah mencapai pada puncak kesempurnaan, akan tetapi tenaga dalam dari Gak Inling telah punah, gerak-geriknya lambat sekali, menanti tubuhnya menerjang ke depan, tenaga pukulan dari dua orang gadis tersebut telah dilepaskan. Di tengah jeritan kaget, terdengarlah Gak Inling mendengus berat kemudian suasana dalam gelanggang pulih kembali dalam kesunyian dan keheningan, sorot metu semua orang sama-sama ditujukan ke atas wajah Gak Inling yang terkena pukulan. Wajah pemuda Shiga yang pada dasarnya sudah pucat, kini berubah menjadi hijau membesi, darah segar bagaikan air bah mengucur keluar tiada hentinya dari ujung bibir yang terkatu perapat, namun ia sama sekali tidak roboh ke atas tanah. Mungkin hal ini dikarenakan dua orang gadis itu sempat menarik kembali sebagian besar tenaga dalamnya, kalau tidak dengan kedasyatan tenaga pukulan dari dua orang itu, jangan dibilang Gak Inling sudah tak bertenaga dalam lagi, sekalipun kemampuannya masih utuh pun beium tentu sanggup untuk mempertahankan diri. Dengan sorot metu kaku dua orang gadis itu menatap wajah Gak Inling tanpa berkedip, paras muka mereka berubah menjadi pucat, bibirnya terbuka lebar namun tak mampu mengucapkan sepatah kata pun karena rasa terkejut yang kelewat batas. Dengan sedih Gak Inling menyapu sekejap sekeliling tempat itu, kemudian sambil menatap wajah Hoa Yan Hun katanya, Adik Hun, aku selamanya tak pernah melupakan dirimu. Gak Inling, teriak Kui Bin Popo dengan sedih, jangan berbicara lagi cepatlah kau duduk ia lalu menghampiri si anak muda itu. Chiang Leong Sian yang menyaksikan tingkah laku nenek itu, segera membentak keras. Kui Bin Popo, apa yang hendak kau lakukan sambil berseru dengan cepat ia menghalang jalan pergi nenek tua bermuka setan itu. Pada saat ini Kui Bin Popo merasa benci bercampur menyesal, ditambah lagi dengan wataknya yang aneh, tak sudi ia memberi penjelasan, melihat jalan perginya dihadang ia segera membentak penuh kegusaran. Engkau tak usah mencampuri urusanku, enyah kau dari sini dengan gerakan kapak setan pekerjaan ajaib laksana sambaran petiria bacok tubuh Chiang Leong Sian. Sejak pertama kali tadi Chiang Leong Sian sudah mengenalkan kelihayaan nenek tua itu, ia tak berani menyambut dengan keras lawan keras, tubuhnya berputar dan melayang mundur tiga depa ke belakang, dengan gerakan mendorong bukit membongkar neraka ia membalas melancarkan satu pukulan. Dengan pandangan tawa Gak In Ling menyapu sekejap pertarungan yang sedang berlangsung itu, kemudian sambil mengepos tenaga terakhir yang dimilikinya ia berseru keras. Berhenti meskipun suaranya tidak keras namun mempunyai daya pengaruh yang cukup membetot hati, dua orang ini yang sedang melangsungkan pertarungan di tengah kalangan tanpa sadar sama-sama menghentikan gerakan tangannya dan memandang ke arah si anak muda itu dengan wajah termangu-mangu. Gak In Ling gelengkan kepalanya berulang kali, dengan sedih ia berkata, Aku tahu kalian berdua berbuat demikian demi kebaikanku, akan tetapi usaha kalian itu hanya akan menjadi sia-sia belaka, terhadap luka yang kuderita aku sudah mempunyai perhitungan sendiri, mungkin aku sudah tak dapat hidup lebih dari tiga jam lagi, mendengar perkataan tersebut, semua orang menjadi amat terperanjat, dahulu semua orang tidak merasa bahwa pemuda yang hidup sebatang ke arah ini mempunyai sesuatu arti yang penting, akan tetapi sekarang mereka merasa seakan-akan telah kehilangan pegangan, tanpa sadar rasa khawatir dan cemas terpancar keluar di atas wajahnya. Mendadak terdengar Hoa Yan Hun berseru merdu. Engkau Ling, engkau tak boleh, ia menubruk ke dalam pelukan si anak muda itu dan mulai menangis terseduh-seduh. Dengan halus Gak In Ling membelai rambutnya yang panjang kemudian berbisik lirih. Adik Hun, janganlah bersedih hati, bukankah engkau telah berjanji akan memperdengarkan perjanjianku suaranya begitu halus dan lembut, seakan-akan seorang kakak sedang menghibur adiknya. Gadis suci dari Nirwana perlahan-lahan maju ke depan, sorot matanya yang memancarkan sinar kedengkian dan cemburu telah lenyap tak berbekas, sebagai gantinya linangan air mata membasahi kelopak matanya. Hoa Yan Hun menengadah ke atas dan kebetulan menyaksikan wajahnya yang basah oleh air mata, kali ini ia tidak mengumbar hawa amarahnya lagi, cuma dengan hambar berkata, Engkau boleh membinasakan kami berdua, agar lenyaplah bibit bencana di kemudian hari, kenapa aku harus berbuat begitu? Tanya gadis suci dari Nirwana Pek Gyokji sambil tertawa-tawa. Sebab tenaga dalam yang kita miliki berada dalam keadaan seimbang, sedang aku mempunyai irama membetut sukma yang dapat menundukan dirimu. Aku sudah menduga sejak tadi, bahwa engkau adalah ketua perkumpulan rahasia dari Tibet, begitu ucapan tersebut diutarakan keluar, paras muka semua jago berubah hebat, tanpa sadar mereka maju ke depan dan mengurung Hoa Yan Hun rapat-rapat, nampaknya suatu penyerbuan secara massal akan dilancarkan. Hoa Yan Hun menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu, lalu ujarnya dengan hambar. Bagaimanapun juga engkau harus membinasakan diriku, sebab engkau adalah pemimpin mereka semua, gadis suci dari Nirwana Pek Gyokji menyapu sekejap sekeliling tempat itu, untuk beberapa saat lamanya ia bungkam dalam seribu bahasa. Lengcu tiba, tiba Gak Inling buka suara setelah menghela nafas berat. HMM, ada apa selama tiga hari ini aku toh tak pernah memohon sesuatu kepada diri Lengcu bukan dengan kaku gadis suci dari Nirwana mengangguk. Benar, dan tak pernah sudi menerima budi kebaikanku, Gak Inling menengadah dan menyapu sekejap sekeliling tempat itu, kemudian berkata, seandainya pada saat ini aku hendak memohon sesuatu kepada Lengcu, apakah Lengcu bersedia untuk menyanggupi gadis suci dari Nirwana tertawa sedih. Akhirnya engkau memohon juga kepadaku benar aku dapat mengabulkan permintaanmu itu. Bahkan sekalipun engkau menghendaki kematianku. Kenapa tanya Hoa Yan Hun tersentak kaget? Sebab apa yang ku rasakan persis seperti apa yang kau rasakan saat ini, tentu saja Hoa Yan Hun mengerti apa yang dimaksudkan oleh gadis tersebut, namun sorot metu kedengkian dan rasa cemburu telah lenyap dari balik metunya, ia tertawa sedih dan menjawab. Sejak permulaan tadi aku sudah mengetahui akan hal ini, akan tetapi pada waktu itu pikiranku tidak terbuka seperti saat ini, engkau tidak menyesal mengucapkan kata-kata seperti itu tiba-tiba Pak Giyok Ji bertanya dengan hati bergetar keras, Hoa Yan Hun menyapu sekejap ke arah Gak Inling lalu tertawa, sahutnya. Tidak, selamanya tidak sebab sekarang ia sedang memeluk diriku, sewaktu mengucapkan kata-kata ini, tiada perasaan men yang terlintas di atas wajahnya mungkin ia tidak merasa bahwa selain gadis suci dari Nirwana masih ada banyak orang lainnya yang hadir di situ. Kalau begitu aku harus mengucapkan banyak terima kasih kepadamu, kata gadis si Pek, sambil tertawa. Apakah engkau tidak merasa bahwa tindakanmu itu telah menurunkan derajatmu? Sekarang aku berbicara menurut keadaan diriku sebagai seorang manusia biasa, tapi bagaimanapun juga toh engkau telah merupakan lengcu dari perkumpulan ia util yang seandainya dia mati, kata Pek, Giyok Ji sambil menuding ke arah Gak Inling, mungkin kedudukan lengcu harus diganti dengan orang lain. Maksudmu, ia masih dapat diselamatkan jiwanya seruho Ayan Hun secara tiba-tiba sesudah tertegun sebentar. Gadis suci dari Nirwana mengangguk, Sebagai ketua dari perkumpulan rahasia di Tibet, engkau pasti memiliki obat mujarab untuk menyembuhkan luka dalam yang diderita olehnya, sedang racun yang berada dalam tubuhnya dapat pula kupunahkan, bukankah itu berarti bahwa jiwanya masih dapat ditolong Ho Ayan Hun menjadi kegirangan setengah mati setelah mendengar perkataan itu, kembali serunya. Dari mana engkau bisa tahu kalau aku adalah ketua dari perkumpulan rahasia yang berada dari Tibet karena engkau pernah mengatakan bahwa engkau dapat mempergunakan irama membetul Sukma, tapi orang yang bisa menggunakan ilmu tersebut toh bukan cuma aku seorang-orang itu bukanlah ketua perkumpulan rahasia yang sebenarnya, jika dugaan siyao Mo'ai tidak keliru, musuh yang paling utama hendak kau cari bukanlah diriku melainkan orang yang telah menyaru sebagai ketua perkumpulan rahasia dari itu, bukankah begitu Ho Ayan Hun tidak menjawab pertanyaan tersebut, ia melirik sekejap ke arah Gak Inling lalu alihkan pokok pembicaraan ke soal lain, katanya. Sekarang, terpaksa kita harus bekerja sama untuk menyelamatkan jiwanya mungkin Enci Ho A merasa tidak puas dengan care ini tak ada yang perlu bagiku untuk merasa tidak puas, toh dengan tenaga kita seorang, siapapun jangan harap dapat menyelamatkan jiwanya. Benar, dan sekarang bagaimana kalau aku membawa jalan bagi Mo'ai Ayan Hun segera membopong tubuh Gak Inling dan berjalan mengikuti di belakang pek giok ji, akan tetapi si anak muda itu segera merontak bangun, serunya. Adik Hun, lepaskan aku, biarlah aku berjalan seorang diri terkejutlah hati Ho Ayan Hun mendengar perkataan itu, ia menyapu sekejap sekeliling tempat itu dan sekarang ia baru menyadari bahwa di sekitar sana hadir banyak orang, dengan muka memerah buru-buru pemuda itu diturunkan dari bopongannya. Dalam pada itu perempuan naga peramal naktit telah mengejar ke depan, serunya. Lengcu, tidak sempat ia melanjutkan kata-katanya. Gadis suci dari Nirwana telah keburu memotong lebih dahulu. Enci, aku mengerti akan maksudmu, para korban yang menggeletak di tempat ini pimpinlah untuk pengobatan dan perawatan, besok kumpulkan orang-orang kita, aku ada perkataan yang hendakku sampaikan kepadanya, air muka perempuan naga peramal sakti agak berubah, sesudah tertegun sebentar katanya. Lengcu, untuk mendirikan perkumpulan IAUT Leng bukanlah suatu pekerjaan yang gampang. Aku tahu, dan aku tiada maksud untuk membubarkan perkumpulan ini, jika Lengcu pergi, maka perkumpulan ini miscaya akan bubar kata perempuan naga peramal sakti lagi dengan sedih. Dengan hati sedih gadis suci dari Nirwana gelengkan kepalanya berulang kali, katanya. Aku adalah seorang manusia, bukannya dewa atau malaikat, maafkanlah aku sesudah menghela napa sedih, ia berangkat menuju ke dalam lembah. Dalam kalangan hanya tertinggal keheningan. Dan kesunyian yang mencekam seluruh jagad, mungkin mereka semua telah mendapatkan satu firasat yang tidak baik, mendadak terdengar Chiang Leong Sian berkata kepada Lan In Lo Jin dengan suara dingin. Tua bangka, engkau mengatakan hanya Gak In Ling yang mampu menyelamatkan dunia persilatan dari ancaman bahaya, sekarang cobalah lihatlah. Bukan saja ia tak mampu menguasakan kedamaian, malahan gadis suci dari Nirwana kena diseret untuk melepaskan diri dari tugas, Lan In Lo Jin tertawa. Jangan lupa ia telah berhasil menarik menjadi satu, dua orang tokoh silat berkepandaian sakti yang semula tak dapat hidup bersama, lagi pula gadis suci dari Nirwana pun belum tentu sungguh-sungguh tinggaikan tempat itu, asal sebelum penyakit yang diderita Gak In Ling sembuh ia tidak mengumpulkan segenap orang-orangnya, urusan pasti akan beres, bicara sampai di situ berangkatlah ia tinggaikan tempat itu untuk mencari perempuan naga peramal sakti guna merundingkan persoalan ini. Tiga hari telah berlalu tanpa terasa, di bawah perawatan yang seksama dari dua orang gadis tersebut, bukan saja Gak In Ling berhasil semibuh dari luka dalam yang dideritanya, bahkan racun yang mengidap dalam tubuhnya selama banyak tahun pun ikut lenyap tak berbekas. Dua orang gadis yang semula tak dapat hidup berdampingan itu pun karena diri Gak In Ling berhasil menghilangkan rasa permusuhan mereka, bahkan kian hari hubungan mereka kian bertambah erat sehingga bagaikan saudara sekandung sendiri, suatu hari dalam kamar baka yang selama ini dihuni oleh Gak In Ling, Ho Ayan Hun sedang bersandar dalam pelukan Pek Giyok Ji, dengan suara yang polos tiba-tiba ia bertanya, Cici, tegakkah engkau tinggaikan tempat ini? Adikku, maukah engkau jangan bicarakan tentang soal ini? jawab Pek Giyok Ji dengan alis matu berkenyit. Gak In Ling yang berdiri di depan jendela segera putar badan dan berkata dengan serius. Menurut pendapatku lebih baik, Om Cipek Giyok Ji tetap tinggal di tempat ini karena sekarang musuh yang harus kita hadapi terlalu banyak, seperti orang-orang dari Tibet, dan, tiba-tiba ia membungkam. Satu ingatan berkelebat lewat dalam menak gadis suci dari Nirwana, ia menyambung. Dan malaikat suci dari lima bukit bukan perlahan-lahan Gak In Ling berpaling ke arah lain, ujarnya dengan tawa. Orang itu adalah musuh pribadiku sendiri dia menjadi musuhmu. Apakah bukan berarti menjadi musuhku juga seru Pek Giyok Ji dengan mati menjadi merah? Kembali Gak In Ling menggelengkan kepalanya. Kalian sama sekali tidak tahu akan kejahatan yang pernah dilakukan olehnya, sikap kalian tak akan dipercaya orang lain, sebaliknya aku, belum sempat ia menyelesaikan kata-katanya, mendadak dari pintu depan berjalan masuk suput siang, telah menyapu sekejap ketiga orang itu, ujarnya kepada Pek Giyok Ji. Lengcu, malaikat suci dari lima bukit dengan membawa banyak orang telah datang menyambangi diri Lengcu, nafsu membunuh memancar keluar dari balik mata Pek Giyok Ji, serunya dengan cepat. Pergilah lebih dahulu, aku akan segera datang suput siang kembali memandang sekejap ke arah Lengcunya, kemudian putar badan dan berlalu. Adik Ling, engkau ikut ke sana atau tidak? Tanya gadis si Pek itu kemudian. Gak In Ling tarik napas panjang untuk menekan pergolakan emosi dalam dadanya, lalu menjawab, Enci Pek, pergilah sendiri. Jangan katakan aku ada di sini, aku rasa sekarang sudah tiba saatnya untuk membongkar kejahatannya, apa yang ia suruh engkau lakukan atau mengusulkan sesuatu lakukan saja seperti apa yang dia katakan akan tetapi setiap saat, engkau harus berhati-hati terhadap dirinya, jangan biarkan ia mendekati tubuhmu, aku serta adik Hun akan membantu secara diam-diam, setelah kejahatannya diketahui umum kita baru sikat dia dari muka bumi, sebenarnya gadis suci dari Nirwana akan segera turun tangan untuk melenyapkan yaptian lengsi malaikat suci dari lima bukit itu dari maka bumi, akan tetapi sesudah dipikir lebih jauh ia merasa seandainya jago tua itu dibunuh, maka para jago persilatan akan merasa tidak puas terhadap dirinya. Bahkan anak buah sendiri pun akan merasa tak puas, karena itulah setelah ada care-care yang lebih bagus, dia pun menggunakan care tersebut. Baiklah, akan ku lakukan menurut caramu itu, ujarnya kemudian sambil mengangguk. Setelah berhenti sebentar, dengan suara rendah bisiknya. Mari, aku akan membawa kalian menuju ke suatu tempat yang sangat rahasia, dengarkanlah apa yang hendak ia katakan sehingga kalian pun bisa mempersiapkan diri lebih dahulu, tidak menanti jawaban dari Gak Inling, ia berlalu lebih dahulu dari sana. Gadis suci dari Nirwana membawa Gak Inling serta Ho Ayan Hun memasuki sebuah kamar rahasia di belakang ruang tengah tersebut, kemudian buru-buru ia pergi dari sana. Antara ruang rahasia dengan ruang tengah dihalangi oleh sebuah horden yang terbuat dari bambu yang tergantung sehingga ke atas lantai, di atasnya tergantung sebuah lukisan sehingga dari dalam bisa melihat ke luar, sebaliknya dari luar tak dapat melihat ke dalam. Gak Inling menyapu sekejap ke seluruh ruang tengah itu, tampak iah malaikat suci dari lima bukit duduk di meja tamu, dua tiga puluh orang pengikut berdiri di tengah ruangan dan suasana sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun. Ho Ayan Hun segera menempelkan bibirnya ke sisi telinga Gak Inling, tanyanya, Engkoling, mahluk itukah yang bernama malaikat suci dari lima bukit benar, memang itulah orangnya. Sementara itu gadis suci dari Nirwana telah masuk ke dalam ruang tengah, malaikat suci dari lima bukit segera bangkit berdiri dan memberi hormat. Aku seorang tua ingin menjumpai lengcu semua orang yang berada di sisinya pun ikut memberi hormat dengan wajah serius. Sedari kecil Ho Ayan Hun telah hidup di dalam gua bersama-sama Kui Bin Popo seorang, belum pernah ia menjumpai keadaan seperti ini menyaksikan hal tersebut ia segera menjulurkan lidahnya dan berbisik. Wa Ayan Chipek benar-benar hebat SSS TT Gak Inling tarik tangannya dan memberi tanda kepadanya agar jangan berbicara. Dalam pada itu, gadis suci dari Nirwana telah balas memberi hormat, jawabnya. Tidak berani, sin kun terlalu merendah aaaaii, malaikat suci dari Nirwana menghela nafas panjang. Sungguh tak ku sangka kali ini para jago kita dari daratan Tionggoan harus menelan kekalahan secara begini mengenaskan, andai kata aku tidak ditolong orang secara. Kebetulan, mungkin tubuhku sudah harus dikubur di dalam lembah bauku kok, aku pun berhasil diselamatkan jiwanya oleh seorang jago persilatan yang mahasakti mendengar perkataan itu. Paras mukangko gak sin kun berubah hebat, tiba-tiba ia bertanya. Apakah lengcu mengetahui kabar berita tentang Gak Inling dalam hati gadis suci dari Nirwana tertawa dingin, sedang di luaran ia sengaja menghela nafas panjang dan berkata. Setelah tokoh sakti itu menyelamatkan, ia telah suruh aku berangkat ke teging sao ciu ge untuk menyelamatkan jiwanya, tapi sayang kedatanganku agak terlambat dan ia sudah keburu terjatuh ke dasar jurang, setelah berhenti sebentar, ia menengadah dan menambahkan. Agaknya ia kurang begitu cocok dengan diri sin kun dengan pura-pura ia memperlihatkan wajah sedih dan kasehan, Ngkau gak sin kun berkata, Dahulu aku seringkali membunuh orang, kemungkinan besar pada dahulu kala ayahnya telah melakukan kesalahan dan berhasil diketahui diriku, ketika itu ataku berangasan sekali, mungkin karena tak tahan maka terikatlah dendam sakit hati ini, aku dengar sin kun tidak membereskan sekalian dirinya, setelah seorang kakek tua di antara pengikutnya secara tiba-tiba. Ngkau gak sin kun mengangguk, setelah membunuh ayahnya, aku tak tega untuk melukai pula putranya, melepaskan hari mau pulang gunung toh. Hanya meninggalkan bibit bencana di kemudian hari. Sekalipun gak inling berlatih 10 tahun lagi, belum tentu ia bisa menantingkan sin kun, pujar gadis suci dari nirwana dengan wajah amat serius. Tidak, kemungkinan besar gak inling mempunyai sesuatu penghadang di dalam tubuhnya, kalau tidak aku benar-benar tak mampu untuk menandingi telapak mautnya, suatu penjelasan yang amat licik, pikir gadis suci dari nirwana dalam hatinya. Berpikir sampai di situ, ia lantas berkata, kedatangan sin kun kemari entah ada rencana apa ingin minta pimpinan dari leng cu sing kun tentu ada sesuatu rencana besar benar, aku berhasil menemukan sesuatu kesempatan baik, satu ingatan berkelebat dalam menak gadis suci dari nirwana, pikirnya di dalam hati. Orang ini bicara amat tenang dan mantap, kalau dikatakan ada sesuatu rencana jahat semestinya sukar untuk membuat orang menjadi percaya, tetapi adik Ling telah berpesan kepadaku untuk berhati-hati, apa salahnya kalau ku periksa jalan pikirannya berpikir sampai di situ, sambil tertawa segera tanyanya. Entah rencana bagus apakah yang berhasil ditemukan oleh Yap Chiyampo E, sejak menderita kegagalan dalam usaha dibenteng huyin chai tempoh hari pihak perkumpulan rahasia dari Tibet rupanya sudah menduga bahwa leng cu pasti akan memimpin anak buahnya untuk melakukan pembalasan dendam, pokoknya ia hendak turun tangan terlebih dahulu, inti kekuatannya sudah dipindahkan ke lembah cupu-cupu di bukit yang peksan ini. Lembah cupu-cupu selah perempuan naga peramal sakti dari samping kalangan, ketua dari perkumpulan rahasia yang berasal dari Tibet amat licik dan banyak akalnya, masa ia menyebarkan kekuatannya perkumpulan di dalam lembah mati yang hanya bisa bertahan dan tak dapat melakukan penyergapan itu tentang hal ini aku kurang begitu tahu tentang maksud tujuannya, jawab Yap Tian Leng sambil gelengkan kepalanya. Tetapi aku yakin leng cu menarik keuntungan yang lebih besar mengenai keadaan medan tempat ini, karena itu aku merasa inilah kesempatan yang baik bagi kita untuk turun tangan. Bagaimana menurut pendapat Sen Kun? Menurut pendapatku, jawab Yap Tian Leng tanpa ragu-ragu, meskipun pihak perkumpulan rahasia dari Tibet tidak begitu memahami keadaan di bukit yang peksan, akan tetapi setelah ia berani mempergunakan lembah buntu itu sebagai pangkelannya, jelas ia mempunyai maksud-maksud tertentu, siapa tahu kalau ini adalah siasat tentara semunya perempuan naga peramal sakti yang mendengar perkataan itu segera mengangguk, jawabnya, yang semu adalah nyata, yang nyata adalah semu, perduli semu atau nyata tak mungkin dia benar-benar menghimpun kekuatannya dalam lembah buntu tersebut, gadis suci dari Nirwana Pek, Giyok Ji tidak memberi komentar lebih lanjut, ia bertanya kembali. Menurut pendapat Sinkun, tindakan macam apakah yang harus kita ambil untuk menghadapi situasi semacam ini diam-diam malaikat suci dari lima bukit merasakan hatinya bergetar keras-keras, pikirnya dengan cepat. Selamanya nona ini cepat ambil keputusan dalam menghadapi setiap masalah yang sedang dihadapinya, kenapa? Ini hari ia bertanya dan bertanya terus seperti hendak menyelidiki saja, Aku harus lebih berhati-hati, berpikir sampai di situ, mendadak satu ingatan berkelebat dalam benaknya, ia segera menengadah dan berpaling ke arah perempuan naga peramal sakti, tanyanya. Menurut pendapat perempuan naga peramal sakti, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi persoalan ini? Ini perempuan naga peramal sakti tidak tahu duduk perkara yang sebenarnya, setelah termenung dan berpikir beberapa saat lamanya ia lalu menjawab. Menurut pendapat si Yaoli, sebelum kenyataan tertera dengan nyata alangkah, baiknya kalau kita kirim orang lebih dahulu untuk menjaga-jaga di mulut lembah cupu-cupu, Jika orang-orang dari perkumpulan rahasia tersebut berani keluar maka ada satu kita bunuh satu, lama-kelamaan niscaya kita akan tahu bagaimanakah kenyataannya, gadis suci dari Nirwana merasa amat girang setelah mendengar perkataan itu, pikirnya, Kali ini akau kulihat bagaimana caramu untuk menghadapi usul tersebut, malaikat suci dari lima bukit sendiri pun merasa kegirangan, namun perasaan tersebut tidak sampai diutarakan di luaran, sesudah termenung sebentar katanya. Sahabat-sahabat persilatan yang datang bersama diriku telah kutempatkan di mulut lembab tersebut, urusan tak boleh ditunda-tunda lagi, bagaimana menurut pendapat lengcu gadis suci dari Nirwana merasa sangat kecewa, ia tak habis mengerti setelah malaikat suci dari lima bukit berpihak kepada perkumpulan rahasia dari Tibet, apa sebabnya ia tak memiliki rencana yang masak sebaliknya malahan mendengarkan keputusannya, tetapi ketika itu sorot mata malaikat suci dari lima bukit serta para jago sedang ditujukan semua ke atas wajahnya, membuat gadis itu tak dapat mengulurkan waktu lagi, jawabnya. Baiklah sekarang juga kita berangkat. Terhadap tempat ini apakah lengcu telah melakukan sesuatu persiapan? Maksud dari perkataan itu sudah jelas mengharapkan Pek Giyokji lebih mementingkan garis depan daripada garis belakang. Dalam hati kecilnya Pek Giyokji tertawa dingin, sebentara di luaran sambil tertawa jawabnya. Sinkun tak usah khawatir, Siawte tentu saja telah mengadakan persiapan, malaikat suci dari lima bukit adalah manusia yang amat licik, mendengar perkataan itu buru-buru ia tertawa dan menjawab. Ak-a-ah, aku telah berbuat lancang, kalau begitu bayarlah aku berangkat lebih dahulu dan menantikan kehadiran lengcu di mulut lembah, tidak menunggu jawaban dari gadis itu lagi, bersama anak buahnya ia berlalu lebih dahulu. Gadis suci dari lima bukit tertawa dingin sepeninggalnya jago-jago persilatan itu ujarnya kepada Suput Siang. Pergilah siapkan sekelompok anak murid kita, tiga tua pelindung gunung tak usah ikut, empat pelindung hukum mengiringi kita, Suput Siang mendapat perintah dan segera berlalu, kepada perempuan naga peramal sakti kembali tanyanya. Apakah Cici bersedia untuk ikut serta bagaimana dengan gak inling sekalian? Tentu saja mereka tak boleh turut serta apa yang hendak lengcu lakukan terhadap mereka. Akanku serahkan benda ini kepadanya. Jawab gadis suci dari Nirwana sambil ambil keluar sebuah tanda perintah kemalap putih. Pek Giyok Leng. Paras muka perempuan naga peramal sakti berubah hebat, serunya tanpa sadar. Lengcu, tanda pengenal tersebut merupakan tanda paling berkuasa dalam perkumpulan kita, Cici, keputusanku telah bulat, tukas gadis suci dan Nirwana dengan muka serius, dalam perjalanan kita kali ini, aku harap Cici suka memperhatikan dengan seksama setiap perkataan dan gerak-gerik dan hatian Leng, sebab keselamatan kita semua kemungkinan besar harus bergantung pada perhitungan Cici yang tepat, terjelos hati perempuan naga peramal sakti mendengar ucapan tersebut pikirnya. Cinta memang sesuatu yang menakutkan sekali, sungguh tak kusangka dengan kecerdasan dari Lengcu ternyata kali ini ia tak dapat merasakan akan siasat, pinjam bolok membunuh orang dari Gak Inling, berpikir demikian buru-buru ia jawabnya. Hamba terima perintah perlahan-lahan ia mengundurkan diri dari ruangan tersebut. Sementara itu dalam ruang tengah hanya tinggal gadis suci dari Nirwana beserta keempat orang dayangnya, gadis itu berjalan menuju ke tepi dinding menggulung lukisan antik dan serunya. Adik Kling, silahkan keluar Gak Inling dan Hoa Yan Hun secara beruntun berjalan keluar, gadis suci dari Nirwana segera serahkan tanda perintah ini kepada pemuda tersebut, pesannya, Adik Kling, segala sesuatunya di tempat ini harap kau atur bersama Adik Hun, aku segera akan berangkat, Cici, benarkah engkau mempercayai kami berdua seru Hoa Yan Hun dengan alis melentik? Gadis suci dari Nirwana tertawa. Engkau adalah musuh besarku katanya. Benar Cici karena itu, tapi tanda perintah itu adalah benda yang, Hoa Yan Hun tak dapat menahan rasa harunya lagi, ia berseru dan menubruk ke dalam pelukan gadis tersebut, teriaknya. Cici, Cici, aku, aku pernah berhasrat membinasakan dirimu, aku tahu, jawab gadis suci dari Nirwana sambil membelai rambutnya yang halus, Adik Hun, aku tahu akan hal ini karena dahulu aku pun pernah mempunyai jalan pikiran yang sama seperti dirimu, kita semua tahu, bukan aku yang dapat memahami dirimu juga bukan engkau yang dapat memahami diriku, melainkan kita pada saat yang bersamaan dapat saling mengalah lantaran seseorang, berbicara sampai di situ dengan pandangan kosong dia melirik sekejap ke arah Gad Inling. Benar, ujar Hoa Yan Hun dengan tertawa, Cici semoga saja mulai saat ini kita tidak akan saling berpisah kembali, adikku, semoga saja demikian, aku harus berangkat lebih dahulu, ia mendorong tubuh Hoa Yan Hun dan tanpa menanti jawaban diiringi keempat orang dayangnya segera berlalu dari situ. Sepeninggal gadis tadi, Hoa Yan Hun berpaling ke arah Gad Inling sambil bertanya, Engkau Ling, apa yang harus kita lakukan? Sambil acungkan tanda perintah yang berada di tangannya pemuda itu menjawab, Yap Tian Leng Bajangan tua itu tidak tahu kalau aku masih hidup, lebih-lebih tidak tahu kalau kita berada di sini, karena itu kita boleh memimpin anak buah dari YAUT Leng dan menyusul dari belakang. Kemungkinan besar perempuan naga peramal sakti tidak percaya dengan kita, aku khawatir kalau ia membeber rencana tersebut kepada bajingan tua itu, kalau sampai begitu bukankah kita bakal celaka tidak mengapa, menanti bajingan tua itu mendapat kabar, kita sudah tiba di sana cepat. Persoalan ini tak bisa ditunda lagi, selesai berkata bersama dengan Hoa Yan Hun berangkatlah mereka tinggalkan ruangan tersebut. Lembah cupu-cupu letaknya kurang lebih 500 li di sebelah barat markas besar perkumpulan YAUT Leng, tempat itu dikelilingi bukit yang menjulang tinggi ke angkasa dan terjal, sepanjang tahun selalu dilapisi oleh salju yang tebal. Tempat itu berada di atas markas besar perkumpulan YAUT Leng, sekilas memandang dapat diketahui bahwa tempat itu merupakan tempat yang paling bagus untuk menyergap markas besar tersebut. Lembah cupu-cupu, sesuai dengan namanya berbentuk bagaikan cupu-cupu yaitu mulut kecil dengan lambung yang besar, mulut lembab merupakan tebing-tebing dilapisi salju tebal, setiap saat kemungkinan besar dapat terjadi longsor salju. Ada satu tempat lain lagi yang tidak mendapat perhatian orang, yakni bukit-bukit yang mengitari lembah tersebut, bila salju digugurkan dari arah atas niscaya lembah tadi akan rata dengan tanah. Rombongan yang dipimpin gadis suci dari Nirwana menerjang turun dari mulut bukit sebelah timur, baru saja berbelok suatu tebing mendadak mereka temukan ada belasan orang sedang bertempur dengan serunya di mulut selat itu. Saudara-saudara sekalian jangan gugup, aku datang membantu sambil berseru ia menerjang maju sehingga mencapai 40 tombak lebih. Para jago yang datang bersama-sama Yap Tian Leng semuanya merasa amat gelusar dan sama-sama menerjang ke depan, semua jago ganas. Bagaikan harimau terluka, keadaannya benar menyeramkan sekali. Perempuan naga peramal sakti melirik sekejap ke arah gadis suci dari Nirwana, karena kemudian tanyanya, Leng cu, mari kita maju bersama gadis suci dari Nirwana tertawa dingin, katanya. Malaikat suci dari lima bukit luar biasa juga, sebelum tiba badannya suara bentakan telah dipancarkan lebih dahulu, bukankah itu sama halnya telah memberikan kesempatan yang sangat besar bagi musuhnya untuk melarikan diri perempuan naga peramal sakti telah menaruh curiga kalau Pek Giyok Ji terpengaruh olehnya, mendengar perkataan itu ia segera berkata. Leng cu mungkin sudah menarah kesalahan paham gadis suci dari Nirwana adalah yang cerdik, dari perubahan wajah orang ia sudah mengetahui apa yang dipikirkan lawannya, sambil tertawa-tawa segera jawabnya. Perhitungan Cici tersohor karena tepatnya, mungkin akulah yang sok pintar dan salah memahami orang lain, mari kita serang sambil ulapkan tangannya, ia pimpin anak buahnya menerjang maju ke arah depan. Orang yang sedang melangsungkan pertarungan bukan lain adalah antara jago-jago dari perkumpulan rahasia dengan para jago yang ditugaskan malaikat suci dari lima bukit untuk menjaga mulut lembah, pihak Tibet yang dipimpin oleh dua orang lama baju merah disertai empat lima orang jago kelas tiga. Dari pihak para jago Tionggoan semula terdiri dari belasan orang, akan tetapi pada waktu itu ada empat orang yang terluka di tangan lama baju merah itu apalagi dengan serangannya yang berat dan tak kenal ampun, para korbannya tak seorang pun berada dalam keadaan hidup. Dalam pada itu malaikat suci dari lima bukit telah menerjang ke depan, di tengah bentakan kerasia terjang seorang lama baju merah yang bermata besar, berhidung singa, bentaknya dengan penuh kegusaran. Sambutlah sebuah pukulanku rupanya lama tersebut telah menyaksikan datangnya serbuan musuh dalam jumlah lebih besar, ia berseru dan melayang masuk ke dalam lembah sejauh tiga tombak lebih, begitu tubuhnya mencapai tanah dengan jurus menampik tamu datang dari jauh, ia serang telapak baja orang siap tersebut sambil bisiknya. Yap Tian Leng, apakah gadis rupawan yang ada di belakang adalah gadis suci dari Nirwana? Sambil putar telapak melancarkan serangan balasan, malaikat suci dari lima bukit membenarkan. Tidak salah, memang dialah orangnya, sekarang kalian berdua harus segera mengundurkan diri dari sini. Dari balik sorot meter lama tersebut memancar keluar sinar kecabulan, ujarnya kembali. Aku ingin menjumpai dirinya lebih dahulu. Hal ini mana boleh jadi, rencana besar dari Tiong Chu tak boleh dirusak dengan begitu saja. Serum keu gak siukun dengan gelisah. Sementara itu Suput Siang telah menyambut kedatangan lama yang lain, pertarungan berjalan amat seru dan tak kalah sengitnya dengan pertarungan tipu-tipuan dari Yap Tian Leng. Rupanya lama tersebut sudah terpikat hatinya oleh kecantikan wajah gadis itu, ia tak mau tahu apa artinya rencana besar, sambil mementak serunya. Huuu! Engkau manusia macam apa, berani benar mencampuri urusan toa ayamu. Rupanya sudah ingin mati demi suksesnya besar dari Tiong Chu kita Engkau tidak sepantasnya kalau bertindak sesuka hatimu, kata Yap Tian Leng dengan penuh kegusaran, kendatipun kedudukanku tidak memadahi Engkau, tetapi Engkau jangan mencoba untuk menakut-nakuti diri, kalau Engkau hendak usiki gadis itu maka terlebih dahulu robohkan dulu aku, lama itu melirik sekejap ke arah gadis suci dari Nirwana, ketika melihat jaraknya hanya terpaut tujuh tombak daripada dirinya, diam-diam ia merasa amat girang, bentaknya dengan gusar. Yap Tian Leng, apa susahnya untuk merobohkan dirimu? Sambutlah seranganku ini gerakan serangannya segera berubah, bagaikan hembusan angin puyuh ia serang lawannya habis-habisan. Malaikat suci dari lima bukit menyadari bahwa dua orang lama yang ditugaskan datang kemari untuk memimpin rencana tersebut mempunyai kepandayan silat yang sangat tinggi dan jauh di atas kepandayan sendiri, melihat serangan tersebut dengan ketakutan ia loncat mundur dua tombak ke belakang untuk menghindarkan diri. Diam-diam gadis suci dari Nirwana yang mengikuti jalannya pertarungan itu tertawa dingin, pikirnya. Paham amat dirimu atas ilmu silat yang dimilikinya baru saja ingatan tersebut berkelebat dalam benaknya, tiba-tiba bayangan merah berkelebat lewat, lama yang gemuk besar itu bagaikan seekor burung raksasa tau sudah menerjang datang dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Buru-buru pek Giyok Ji tarik kembali senyumannya, akan tetapi ia tidak menghindar, sorot matanya dengan tajam menatap datangnya serangan dari lama baju merah itu tanpa berkedip. Lama baju merah itu amat sombong, melihat gadis itu tidak melawan, ia segera tertawa terbahak-bahak. Haaa 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 haaa, orang cantik, engkau tak usah takut, Aku tak akan melukai tubuhmu, sepasang telapaknya yang besar bagaikan kipas dengan cepat telah menyambar ke bawah dan tahu-tahu sudah berada kurang lebih tiga cun di atas bahu gadis itu. Saat yang amat kritis itulah, tiba-tiba terdengar Pak Giyokji membentak keras. Enyah kau dari sini telapaknya berkelebat ke muka dan tahu-tahu sudah ditarik kembali. Belaam di tengah benturan keras, terdengarlah lama tersebut menjerit ngeri, segulungan bayangan merah mencelat ke belakang dan kebetulan sekali jatuh terjung kau kurang lebih hebat di hadapan malaikat suci dari lima bukit. Yap Tian Leng yang menyaksikan kejadian itu menjadi amat terperanjat, pikirnya. Kenapa begitu persis ya roboh di hadapannya? Apa yang harus ku lakukan untuk beberapa saat lamanya ia berdiri tertegun? Lama baju merah itu pun bukan manusia sembarangan, tadi ia jatuh ke cundang hanya di dalam satu jurus belakang, sadarlah ia bahwa gadis itu merupakan musuh yang amat tangguh, pikirannya menjadi terang kembali dan tanpa memperdulikan akan luka dalam yang diduritanya, lama tersebut tarik napas panjang kemudian dengan gerakan ikan lehi melenting, ia loncat jauh dua tombak lebih dari tempat semula, teriaknya. Musuh amat tangguh, mundur tanpa berpaling buru-buru ia putar badan dan kabur masuk ke dalam lembah buntu itu. Lama lainnya sewaktu melihat rekannya kabur, ia tak berani berdiam lebih lama lagi di sana sambil menjeret buru. Buru badannya berputar dan kabur pula masuk ke dalam lembah. Sementara itu di antara 4 orang jago kelas 3 yang ikut serta bersama lama tadi, sekarang hanya tinggal-tinggal satu orang, melihat pemimpinnya telah kabur, tanpa memperdulikan diri lagi buru-buru ia ikut kabur masuk ke dalam lembah. Malaikat suci dari lima bukit segera sadar kembali apa yang telah terjadi, ia membentak keras dan maju ke depan, dengan jurus lek tenggogi atau menghancur ratakan lima bukit. Ia hajar punggung orang itu jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memecahkan kesunyian, orang itu menjelat sejauh empat tombak ke depan dan roboh binasa. Pek Giyok Ji memburu ke depan, ujarnya sambil tertawa. Ngkau gak sin kun, sungguh dasyat tenaga pukulanmu itu malaikat suci dari lima bukit tak berani menatap wajah gadis itu karena dalam hati ada setannya, sambil tertawa ia menjawab. Ah 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 ah. Mana, mana? Lengcu terialu memuji, sayang sekali lama itu berhasil melarikan diri, andai kata pada waktu itu ngkau gak sin kun menambai, dengan sebuah pukulan lagi, miscaya bangsat gundul itu sudah pulang ke akhirat, dalam hati malaikat suci dari lima bukit merasa amat terperanjat, namun perasaan tersebut tidak sampai diperlihatkan di luaran, ia sengaja menghela nafas panjang dan berkata, ah 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 ii pada waktu itu tidak sepantasnya kalau aku memikirkan banyak persoalan, sin kun hidup sebagai pendekar yang berhati suci, tentu saja engkau tidak ingin membokong orang dekala orang. Sedang susah, sudahlah tak usah kita persoalkan hal itu lagi, yang penting sekarang adalah bagaimana caranya kita hadapi keadaan yang berada di depan mata, legalah hati-hati yang leng mendengar ucapan itu, katanya dengan cepat. Kecerdasan perempuan naga benar-benar melebih orang lain, apa yang kupikirkan di dalam hati ternyata berhasil kau tebak, gadis suci dari Nirwana tertawa dingin. Ha 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 dibandingkan dengan perbuatan sin kun menghajar seorang manusia kelas tiga dari belakang, Bukankah perbuatan tersebut jauh lebih tidak berharga Paras muka malaikat suci dan lima bukit berubah hebat Diam-diam pikirnya Ucapan ini tak mungkin tanpa sebab Jangan-jangan berpikir sampai disitu ia segera menjawab A-a-a-a-i-i Aku sendiri pun tak tahu apa sebabnya bisa berbuat demikian Dengan perasaan tidak puas perempuan naga peramal sakti melirik sekejap ke arah lengcunya Sementara dalam hati gerutunya Hanya disebabkan Gak Inling seorang engkau telah melupakan masalah besar Bukankah tindakan seperti ini jauh lebih tidak berharga Walaupun dalam hati merasa tidak puas Namun perasaan tersebut tidak sampai diutarakan keluar Dalam pada itu gadis suci dari Nirwana telah menyapu sekejap sekeliling tempat itu Kemudian ujarnya Bukit salju di sekeliling tempat ini sangat tinggi Andai kata longsor ke bawah maka kita semua pasti akan terkubur di tempat ini Bagaimana menurut pendapat Sinkun? Dalam hati malaikat suci dari lima bukit tertawa dingin Pikirnya Sekarang baru merasakan akan hal ini Apakah tidak terlalu lambat berpikir demikian Sambil tertawa segera jawabnya Keadaan di sini memang demikian Pada mulanya aku tidak pernah berpikir sampai di situ Dengan gerakan yang santai Ia bergendong tangan dan perlahan-lahan bergeser kurang lebih satu tombak ke arah mulut lembah Gadis suci dari Nirwana kembali tertawa dingin Ujarnya Perkataan dari Sinkun benar-benar sukar bikin hati orang menjadi percaya Dalam kolong langit siapa yang tidak tahu akan kecerdasan Sinkun melebih orang lain Dan selama hidup belum pernah tertipu oleh orang lain Apakah lengcu menaruh curiga terhadap diri? Kutanya Yap Tian Leng dengan hati tercekat Melihat keadaan semakin tegang Buru-buru perempuan naga peramal sakti melerai Katanya Sinkun jangan salah paham dengan perasaan tidak puas para jago yang datang bersama malaikat suci dan lima bukit memandang ke arah Pek Giyokji Kembali gadis suci dari Nirwana tertawa dingin Katanya Terima kasih telah menonton